Rincian kontrak kepulangan Lionel Messi ke Barcelona dikabarkan sudah bocor. La Pulga pun rela memotong gajinya secara besar-besaran. Rumor soal kepulangan Lionel Messi ke Barcelona semakin kencang berembus. Baru-baru ini, Messi bahkan dikabarkan sudah hampir mencapai kata sepakat untuk pulang ke Barcelona. Kencangnya rumor tersebut tidak lepas dari kondisi kontrak Messi di Paris Saint-Germain saat ini. Pemain beralias La Pulga sejauh ini masih belum sepakat dengan penawaran PSG soal kontrak barunya. Bahkan, ada kabar yang menyebutkan bahwa Messi telah menolak tawaran kontrak baru dari PSG. Ada dua faktor yang membuat Messi menolak tawaran dari Les Parisiennes, yakni penurunan gaji dan proyek olahraga yang tidak menarik. Mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi, semakin dekat untuk pulang ke Barcelona. Oleh karena itu, rumor kepulangan Messi ke Barcelona pun semakin kencang berembus. Hal tersebut tentu disambut dengan baik oleh Blaugrana yang ternyata memang sangat ingin memulangkan mantan kapten mereka itu. Barcelona melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan mimpi mereka membawa kembali Messi ke Camp Nou. Bahkan, baru-baru ini, beredar rencana kontrak yang akan diberikan oleh Barcelona kepada Messi. Rencana kontrak tersebut bocor dan disampaikan oleh media kenamaan Spanyol, Sport S. Dalam rincian yang bocor itu, Messi akan menerima kontrak jangka pendek dengan durasi satu tahun. Akan tetapi, penyerang berusia 35 tahun tersebut akan memiliki opsi untuk pergi secara gratis setelah menjalani satu tahun masa kontrak di Camp Nou. Alasan Barcelona memberikan kontrak dua tahun kepada Messi dimaksudkan agar kapten tim Nas Argentina itu mau untuk pensiun di Barcelona. Selain durasi kontrak, El Barca juga sudah menyiapkan rencana nominal gaji. Masih menurut laporan Sport S, Barcelona berencana untuk memberikan gaji bersih sebesar 13 juta euro atau setara dengan 214 miliar rupiah per tahun. Apabila Messi mau menerima tawaran dari Barcelona, Lapulga jelas rela untuk memotong gajinya. Pasalnya, gaji yang diterima Messi di PSG saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran Barcelona. Gaji bersih Messi di Paris saat ini mencapai 35 juta euro atau setara dengan 575 miliar rupiah per tahun. Meski rumor soal kepulangan Messi semakin kencang, Barcelona masih harus melakukan banyak hal. Barcelona masih harus melakukan banyak hal sebelum bisa memulangkan Lionel Messi. Salah satunya adalah memperbaiki kondisi keuangan mereka yang tidak kunjung membaik. Apabila Barcelona berhasil memperbaiki kondisi keuangan mereka, bukan tidak mungkin Messi akan benar-benar pulang ke Camp Nou. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!